Jelang jadwal konser spesial penampilan Il Divo dan Lesti Kejora bertajuk Il Divo A New Day Tour 2023 Persiapan pun dilakukan oleh grup klasik Il Divo bersama rekan duetnya, Lesti Kejora Konser Il Divo di Jakarta spesial kolaborasi dengan penyanyi dangdut Lesti Kejora akan digelar malam ini, Sabtu tanggal 11 November tahun 2023 Il Divo juga akan menghadirkan Stephen Labrie sebagai spesial guest vokalis untuk menggantikan vokal Carlos Marin, bariton Tak hanya itu saja, bakalan ada penampilan spesial juga dari istri aktor Rizky Bilar Iya, pada konser ini Lesti Kejora bakal sepanggung dengan grup vokal klasik Il Divo Grup gabungan dari beberapa warga negara termasuk Perancis Spanyol, Swiss dan Amerika Serikat ini menggelar konser Il Divo A New Day Tour 2023 pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023 di J-Expo Theater, Kemayoran, Jakarta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Instagram resmi mengatakan Hadirnya event internasional ini diharapkan dapat memberi dampak dan manfaat berlimpah bagi masyarakat sekitar Termasuk, meningkatkan peluang usaha, lapangan kerja dan mendongkrak kunjungan wisatawan Tinggal menghitung jam, konser at Il Divo di Jakarta siap digelar Untuk itulah kami sangat bangga bisa menghadirkan kembali Il Divo ke Jakarta Walau ini memang bukan pertama kalinya Il Divo datang ke Jakarta Namun tahun 2023 ini Il Divo kembali melakukan tur ke Asia dan mampir ke Indonesia Kata Wisang dalam keterangan tertulisnya Jadi, melalui konser ini Kami ingin memenuhi keinginan para penggemar Il Divo dan juga penggemar musik klasik di Indonesia Yang telah rindu ingin menyaksikan penampilan Il Divo dengan lebih dekat lagi Ujar Wisang Wisang menjelaskan konsep konser Il Divo 2023 ini nantinya akan dibuat secara spektakuler Dalam indoor venue berbentuk teater termegah dengan sound system terbaik yakni DJ Expo Theater Kemayoran, Jakarta yang sangat cocok untuk pertunjukan musik klasik Sehingga konser itu nantinya akan memungkinkan para penggemar untuk menyaksikan penampilan Il Divo dengan lebih nyaman Intimate dan pastinya akan sangat megah tuturnya Nantinya, grup beranggotakan Urs Buchler, Tenor, David Miller, Tenor, dan Sebastian Izambart ini akan berkolaborasi dengan Lesti Kejora Dengan menghadirkan Lesti Kejora, kami juga ingin menunjukkan pada publik Indonesia Bahwa musik klasik dapat dikolaborasikan dengan genre musik lain dalam satu panggung, termasuk musik dangdut Jadi, bisa dibayangkan, konser ini akan sangat menakjubkan nantinya, Papar Wisang Sementara itu, Lesti Kejora mengungkapkan dirinya sangat tidak menyangka bisa diberi kesempatan untuk manggung bersama Il Divo Bagi penyanyi kelahiran tanggal 5 Agustus itu, tawaran ini tidak boleh dilewatkan Aku merasa tertantang saat ditawari oleh promotor konser kita untuk kolaborasi dan tampil dalam satu panggung bersama Il Divo Apalagi, genre musik aku dan Il Divo beda banget Jelas Diva Dangdut yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara ini, semangat Konser ini tentunya sudah tidak sabar dinantikan oleh fans sejati Lesti Kejora Dari beberapa artis ternama Tanah Air, ia terpilih menjadi rekan duet dari grup vokal Il Divo di konsernya nanti Il Divo, vokal grup seriosa legendaris dari Inggris ini akan menggelar konser di Jakarta Sebelum jadwal konser, seluruh anggota Il Divo berlibur di Bali untuk melepas penat sebelum melakukan konser di Jakarta Tidak hanya konser tunggal, Il Divo akan berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia yakni Lesti Kejora David Miller Salah satu personil Il Divo mengatakan Bali merupakan surga yang bisa memberi energi baru dan menjadi tempat yang indah untuk melepas penat Serta mempersiapkan konser yang akan digelar di Jakarta Il Divo sebagai grup vokal musik klasik, akan membuat konser dengan genre tersebut Penyanyi berkerudung ini yakin, antara dangdut dan klasik bisa melebur dan menjadi harmoni musik yang menjami Rekan duet Il Divo pada konser tersebut Sebagai penyanyi dangdut, Lesti Kejora tidak akan meninggalkan identitasnya Aku merasa tertantang saat ditawari untuk kolaborasi bareng Il Divo Apalagi, genre musik kita beda banget, ujarnya Sementara itu bicara soal konsep konser, Wisanggeni Basuki, CEO konser kita sebagai promotor mengatakan Konsep konser Il Divo nantinya akan dibuat spektakuler Bahkan untuk mengantisipasi cuaca buruk, penyelenggara telah membuat konsep indoor Konsep konser Il Divo akan dibuat spektakuler berbentuk teater termegah dengan sound system terbaik Ujarwi Sanggeni Basuki Tiga anggota band Il Divo, Urs Buhler, David Miller dan Sebastian Izambar Akan kembali menyapa penggemar di Indonesia Kali ini mereka akan menggait Lesti Kejora dalam konser tersebut Bertajuk, Il Divo A New Day Tour 2023 Konsep konser ini nantinya akan dibuat spektakuler dalam indoor venue Tentunya dengan sound system terbaik sesuai standar pertunjukan musik klasik Untuk itulah kami sangat bangga bisa menghadirkan kembali Il Divo ke Jakarta Walau ini memang bukan pertama kalinya Il Divo datang ke Jakarta Namun tahun 2023 ini Il Divo kembali melakukan tour ke Asia dan mampir ke Indonesia Ungkap Wissang dalam keterangan resminya Oleh karena itu, bagi anda penggemar konser musik klasik Jangan sampai kehabisan tiket Performa Il Divo bersama Lesti Kejora pada November tahun 2023 mendatang Jadi, melalui konser ini Kami ingin memenuhi keinginan para penggemar Il Divo dan juga penggemar musik klasik di Indonesia